Terima kasih. Selalu aja gitu, baru juga pindahan. Terima kasih. 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 jiwa hiyana namun buah hatiku sayang kidung biungmu kan rangkai kembali penumpu yang telah jadi aku wanahaya akan memandu hadap sang rencanamu ini kenapa lagi sih? cendungnya cuma sampai sini doang bagian ngapain sih gua ngikutin kakak itu jadi ngapain tuh bohong kan kaki gua yang ngerasa harus kesini ya 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 Seperti saat putri kesayanganku direbut prajurit Belanda saat itu Sungguh aku tidak memiliki niat untuk melanjutkan hidup tanpa dia di sisiku Kutitipkan seluruh hartaku pada muridku Aku percaya salah satu keturunanku pasti akan kembali ke kampung halaman Ambillah kembali warisan dariku saat Arunika menggantikan swastamita Kehidupan pun terbangun dari rangkulan malam Kalau fajar menyongsong latunkanlah pujian yang sudah kutulis di salah satu kertas pemandumu Loh harusnya kan disini kok gak ada Kok kayak sengaja di sobek Tunggu Tinta ini Kamu harusnya tuh berterima kasih loh Lu main susah tau buka isi kutipan kayak gitu Iya iya gampang coba artiin dulu aja Aku lagi agak sedikit sibuk nih sekarang oke Intinya aku rasa tuh si Nyai Penari ini pengen keturunan aslinya buat dapetin warisan yang sebelumnya dia simpen secara mekis Dan kertas yang kamu kirim itu kan mengandung bahasa sansekerta ya Aku gak begitu jago sih kalo bahasa sansekerta kayak gini Tapi kali ini aku yakin kalo kunci utama buat munculin warisan itu adalah dengan merapalkannya disaat matahari terbit Aduh aku udah harus pergi nih aku kal lagi ya nanti malem eh eh bentar bentar Oh iya sorry 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 hampir aja aku mau lupa bilang Jadi dari yang aku baca tadi itu tuh si Nyai juga kepengen kalo keturunannya yang sekarang buat mengambil alihak merawat tanah sanggar yang kalian tepatin selama bertahun-tahun itu Ah aku udah gak bisa lama-lama nih aku telepon nanti malem ya dadah bye Aduh Aduh